Alhamdulillah 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 Hadirin Rahimahkumullah Puji dan syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadrat Allah SWT Salawat dan salam kepada Rasul kita Junjunan alam Uswatun hasanah bagi kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW Hadirin rahimahumullah Dalam kesempatan kali ini, tema yang kita akan kaji bersama yaitu Bagaimana membentengi diri dari penyakit hati Bicara masalah hati, Bapak Ibu Ini tema yang sangat luas Bahkan di dalam Al-Quran Hati itu sering disebut dengan beberapa kata dalam Al-Quran Biasanya disebut dengan kata-kata sudur Atau juga yang paling terkenal, yang paling kita kenal disebut kolbun Yang jamanya kulub Atau juga sering disebut afidah Yang jamanya fu'adun Atau juga Al-Quran menyebutnya lubbun Yang jamanya Al-Bab Nah Kalau kita preteli Satu persatu Tentu Ini bahkan bisa jadi Bapak Ibu pulang jadi liar Lebating konsepnya gitu ya Tapi yang jelas kata hati ini Ya Kalau guru di sekolah Bapak Ibu Menyeru kepada muridnya Supaya melihat ke papan tulis Kalimatnya apa? Tolong Perhatikan Jadi yang disentuh apanya? Hatinya Padahal maksudnya disuruh melihat ke papan tulis Tapi yang disentuh hatinya Tolong perhatikan Di jalan kita sering melihat rambu-rambu lalu lintas Hati-hati rawan kecelakaan Hati yang disentuh Atau ada lagi Yang terkenal nih kemarin-kemarin Sakitnya sampai di Sini Maksudnya sakit Hati Ya gitu kan Sampai disini Nah bahasa Quran Disini tuh sodrun Jadi sodrun itu Perangkat Keras Kalau mau dina komputer sama Hardware Gitu kan Itu sodrun Dada Dalam bahasa Arab biasa itu Sodrun itu dada Tapi yang dimaksud dada itu adalah Perangkat keras dari hati itu sendiri Gitu-gitu Ya Kalimat Sodrun Yang kedua Bapak Ibu juga Untuk sodrun ini Masih di sodrun Sering Adalah sifat Menjadi obat Lima pis sudur Untuk apa? Untuk Sakit yang ada Di dalam Hati Atau di dalam dada tadi Itu sudur Oleh karenanya tadi Di Di mukaddimah Di mukaddimah Ayat Saya bacakan Allah berfirman Allah berfirman Di dalam Quran Surah At-Tawbah Wa'idha ma'unzilat suratun Paminhum mayyakulu Ayyukum jadaduhu hadihi imanah Berarti Supaya Apa Terapi untuk hati itu? Nah Dalam ayat ini Allah menjelaskan Wa'idha ma'unzilat suratun Dan apabila Diturunkan Satu surah Jadi ketika Quran turun Umpamanya satu surah Paminhum mayyakulu Di sebahagian mereka Ada yang mengatakan Ayyukum jadaduhu hadihi imanah Kelamun cek bahasa orang mah Yuh Quran turun Sahak Siapa orang Yang dengan Dibacakan Ayat Quran Yang dengan Diturunkan Ayat Al-Quran Jadaduhu hadihi imanah Dengan Quran turun Maka Imannya bertambang Jaduhu hadihi imanah Al-Anfal Al-Anfal Jadi Nama Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Bergetar hatinya itu gimana Bangkit Untuk segera datang Memenuhi panggilan Dipanggil Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikumus siam Hei orang yang beriman Diwajibkan kepada kalian Saum Bagaimana Sebulan sebelumnya sudah Dipersiapkan Kernaon etama Siap-siap Kersasi saum Segala rupa kersasi Saum Disiapkan Bukti keimanan pak Ulah huru Jadi Mama di dapur Ibu-ibu Nyiapkan kernaon etama Kersasi saum Menyambut tahun Panggilan Allah Gitu kan Terusnya dipanggil Haji Gue bahasa Apa yang dipanggil Haji Siap-siap Labaika Allahumma labaik Ya Ya Allah Aku penuhi Panggilanmu Itu lebih Begitu kan Orang kan berangkat Haji Serang umrah Sok nyungkan Guma Pabuk Nyungkan Doa Doa Kata canda doa Ken Abdi diditu Gupai Abdi diditu Eh pas dulur Orang kerhaji Nga doa Ke Allah Orang nasare Itu masalah Nama Di tengah doakan Ya Allah Ya si Anul Eh disebut Nami orang Orang nasi maha Nga gohar Sari Subuh kali Wat Reku maha Nampi Nyamung Antara Didoakan Nga doakan Nyamung Dibaca ayat-ayat Allah Tambih-tambih Kaiman Dah Disebutkan Ini ayat Iya Ada pun Jalminu Ariman Ada pun Orang-orang Yang beriman Pajadat Iman Wahum Yastamsirun Dibacakan Ayat Al-Quran Turun Ayat Al-Quran Bagi Seorang Mumin Bagaimana Bertambah Keimanan Bahkan Bergembira Ketika Waktu Sahrul Ngasih Membentengi Hati Dengan Membentengi Diri Dengan Penyakit Hati Ngasim Kuri Ngal Bapak Ibu Nuka Dih 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 Bukti Nga Bukti Nga Allah Dan Nga Nga Dungkapan Kana Taklim Kana Majista Lim Anu Resep Nga Dangukin Kana Ayat-ayat Allah Bahkan Pulang Di Pangajian Nga Gebur Cahaya Keimanan Anak Nga Telakan Dan Dia Sehat Sehat Bu Bapak Atau Sehat Memang Bapak Ibu Ayat K2 Ayat 152 Jadi Masalah 150 Hizina Aman Nurang 152 152 Masa 125 125 Tadi 124 125 Wa Amal Ladi Nafikul Wihim Marodun Jeng Anapon Anudina Hatena Ayanaon Panyakin Pajadat Hum Rinsan Ilar Rinsihim Wa Matu Wahum Kafirun Maka Bertambahlah Gegeleh Kokotor Rinsan Krak 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 Anu Ayah Dina Hate Nepikinkah Manehna Paeh Dina Kayaan Kafir Kumaha Krak Hate Gegeleh Hate Atawala Munchuk Bahasa Urang Mah Nodanya Noda Ata Napinon Rona Kan Terus jadi Bahasa Urangnya Rona Noda Jolwe Quran Surah Al-Mutafifin Ayat K 14 Kala Bal Rona Kala Bal Rona Alakulubihim Maka Nuyak Sibun Tau 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 Kudu Diantisipasi Jadi Tekitu Cek Allah Tetapi Narona Noda Krak Anu Ayah Dinah Hate Udang Anu Ayah Dinah Hate Dijal Mate Bimakan Uyak Sibun Disabang Gen Ku Perbuatan Noda Dinakura Surah Al-Bakoro Paling Payun Ayat K7 Atau K8 Khotamallahu Khotamallahu Ala Kulubihim Waala Sam'ihim Waala Abasarihim Gishawatu Walahum Adabun Habib Adabun Naya Allah Meniteng Teringen Hati Khotamallahu Ternyata Ibu bapak Kembali karena surah Anu tadi Surah Al-Mutafifin Kala Ternyata Allah Tidak serta Mertangonci karena hati orang Karena hati hiji jalman Tapi Bener-bener dikonci Nah hati orang Alatan perbuatan mana Imam Ibn Kathir Dina tafsirna Tafsir Al-Quranul Azim Nalika napsirkin ayat Khutamallahu ala kulubihim Ini dikit Allah Nganci karena hati Maranehna Ternyata Saur Imam Ibn Kathir Muttipkan hadis Di Nabi SAW Imam Ibn Kathir Napsirkin ayat Khutamallahu ala kulubihim Ku Hadis di Nabi SAW Al-Quranul Azim Inna Dunuba Inna Dunuba Idha Tata Ba'at Al-Quranul Al-Quranul Aglaqat Fa'idha Fa'idha Aglaqat Ataha At-tab'u Wal-khatmu Min kibalillahi ta'ala Sesungguhnya Perbuatan dosa Ad-Dunub Jadi Hati-hati Dengan Perbuatan dosa Salamatkan diri orang Tidak Panyakit hati Ini Panyakit hati Anu Paling Besar Dampaknya Panyakit hati Anu Wal-biasa Digaing Pajarkun Jalma Sokuma Jalma Istilah Babasan Sunnah Urang Tasik Jalma Kenaku Awah Gingsir Maksudnya Jalma Sok Robah Tapi Namun Penyakit Anu Allah Ngonci Karena Jalma Namun Ngesdi Konci Taya Rada Susah Berubah Inna Dunuba Saestuna Dosa Dosa Saestuna Perbuatan Dosa Iza Tata Baat Al Kulub Diantepkan Dibiarkan Terus Dosa Dilakukan Tata Baat Al Kulub Mapakal Mapayasan Kana Hate Haji Jalma Sehingga Nampi Kasimpulan Naki Yen Nalika Haji Jalma Ngalakukan Perbuatan Dosa Gis Tengah Rasa Dosa Dosa Gitu 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 Gak Panjawat Hatenya Apa Hati Yang Sakit Itu Gitu Gitu Atau Penyakit Hati Itu Gak 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 Bisa Dideteksi Kudokter Tetiasa Ya Pun tanya Ibu dokter Bapak dokter Tetiasa Ngedeteksi Penyawat Hate Tetiasa Tengberapa Penyawat Hate Penyawat Psik Peminta dipasian Terangku Pasien Mbak Karawas Nauen Bapak Hate Ya Liyur Ceredok Liyur apaan liur ya contoh pun tanya pak dokter bahwa ayah penyakit memang bisa dideteksi ke orang lain tapi dirasakan ke orang sorangan jadi perbuatan dosa dibiarkan terus terus kesimpulan yang tidak merasa terdosa maka bakal nutup kita perbuatan dosa karena hati faizah agelakot ataha atobu wal khatmu min kibalillah lamunges tutup itu hati kupembenaran pikiran jadi hati pikiran tidak benar lamunges nutup maka bakal datang pangonci ataha atobu wal khatmu min kibalillah datang pangonci gemok jeng naunana koncina jadi gemok jeng koncina hadiri rahim hadiri rahim menangani menangani anak-anak karena bagian kesiswaan bagian kesiswaan urusannya siswa terang urus ngurus seneng-seneng jeng naunana lamunges digemok hati dipasian gemok jeng koncina tak si pun si sirit koncina aduh sirit koncina anak kunci aduh aduh pakai bahasa Indonesia matake ayo orang sun anak kunci si koncina bapak mua ayo dimana-mana mua tapi ayo di jerok nano paling dirina matak lamun ayo budak sakola nakal sok ngalanggar disiplin terus urang rek ngarubahnya kucara kekerasan malbisa semakin kumaha koncina semakin dah dalam tapi kumaha sangkan manihna muka karena konci hati ukur ke pelanggaran biasa pelanggaran barudak lah budak paling telat paling ngahirian bapak turan anak dan barudak biasa ya ya anu kaitan anak jeng kumaha jeng kayakinan ke Allah subhanahu wa ta'ala ini sejarah islam di sejarah islam ayat 20 utusan kaum najran dongkap kakang jeng nabi muhammad s.a.w. 20 utusan menyampaikan wahai muhammad benarkah anda membawa wahyu apa bukti kenabiannya sampaikanlah wahyu dari Allah ternyata kaum najran itu mengetahui tentang karakter sifat kenabian yang ada pada diri nabi muhammad pada kitab sebelumnya maka utusan najran itu taslim kepada nabi berislam kepada nabi apa kata Allah lahum ajran itu yang mau mengubah membuka gembok kunci kekufuran berpindah kepada keimanan itu oleh Allah dikatakan lahum ajran mereka mendapatkan dua pahala bimayad raunal sayyihah bilhasanah disebabkan mereka mau mengubah yang buruk dengan yang baik nah ini penting bagi kita para da'i para da'inya bagaimana dakwah kita ini merangkul bukan memukul karena semakin dipukul orang maka akan semakin menjauh dan kunci hatinya akan semakin pas jadi dakwah itu merangkul bukan memukul dakwah itu mengajak bukan mengicik ada ada yang diutus keiman oleh rasulullah salam berda'wah no'man bin masyir diutus keiman apa kata nabi itu pesan itu pesan nabi ini membuka hati kata nabi kata nabi mudahkan islam ini jangan disulit sulitkan wabashiru dan gembirakan orang itu walatu nafiru dan jangan ditakut-takuti watatawa dan berbuat baiklah kepada mereka itu da'wah nabi di akhir 2022 bapak-bapak terutama ibu-ibu bapak-bapak menyaksikan gak bagaimana da'wah islam begitu luar biasa dalam perhelatan piala dunia sepak bola ada dimana di qatar itu luar biasa orang datang ternyata islam itu sejuk ternyata islam itu damai di setiap sudut disiapkan quranik cornel apa jadi sudut untuk baca quran dengan berbagai bahasa itu itu untuk membuka hati mereka yang datang dari negara entah berantah maksudnya dalam keimanan entah berantah dalam keimanan mereka duduk 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 ditambah lagi para pemain sepak bola yang muslim yang taat itu kan tidak mau minum minuman keras terus nanti tidak mau bertato setiap waktu sholat dia sholat wah itu luar biasa itulah yang bisa membuka hati itu ya bapak ibu sekalian nah lanjut penyakit hati yang paling akut adalah kekufu kekufuran itu top 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 one lain merek oli paling top penyakit hati itu adalah kufur yang tadi gemboknya sudah di dalam hati itu sendiri saya harus untuk mengumpamakan ini sebagai perumpamaan saya harus menyitir pernyataan Imam Al-Ghazali Hujatul Islam Imam Al-Ghazali gini dia mengatakan ini hati itu ada tiga macam gitu ya dan ketiga macam itu ditunjukkan dalam satu media media itu alat ya satu alat media nanti kita ada dimana terserah terserah ibu dan bapak ibu dan bapak terserah dan saya pun terserah saya hanya menurut Imam Al-Ghazali hati itu bagikan cermin ada cermin yang cermin itu bersih bersih cermin itu bersih alamun bahasa orang herang gitu nya mengkilap nanti kinclong ya cermin yang kinclong ini menghadap ke sumber cahaya ini sumber cahaya ini cermin ada cermin yang kedua cermina bulukan apa itu bulukan itu rumek eh bulukan itu makanan yang sudah rumek pinuh kunawan kukebul rumek pinuh kukebul itu contoh cermin anu kedua ayat contoh cermin anu katilu kermah rumek belawuk nondri terus tenongongan wekannya sumber sinar ini jadi cermin anu tadima cermin kumaha jernih herang ya cahaya anu kedua cermina belawuk kotor nih harap karena sumber cahaya anu katilu kermah cermina belawuk kotor nongongan karena cahaya taetat diumpam makan cermin anu bersih seperti hati na jaman iman gitu kermah bersih di mayun mayun karena sumber cahaya kumaha kaya nana opami cermin bersih mayunan cahaya kumaha kata maka cermin etak bakal memantulkan cahaya secara sempurna gitu karena pantulan cahaya yang mantul secara sempurna maka cermin bisa berguna untuk orang di sekitarnya gitu anu kaseb tambah kaseb anu gelis tambah gelis ini cermin gitu terus anu poek bisa dikumaha di caangan memantulkan cahaya jadi cahaya masuk dipantulkan secara sempurna al-quran dong kap tina al-quran jadi perilaku perilaku anu menebar kan cahaya islam itulah gambaran katanya ta'anu belewuk masih nying harap karena cahaya remeng remeng gitu ya kalau mencuk bahasa orang tasik ma taram taram terang taram taram eh eh remeng remeng cahaya dia tiasa memantulkan sesak peng borah mantulkan cahaya menebarkan cahaya kerdirinya sorangan keripu gitu teetate kolbul munafi ibaratna ht jalma anu munafi berarti penyakit ht nuka duatnya cahaya munafi nah sementara anu nongongan kana cahaya nyaita kolbul kafir tiasa menyerap cahaya muwal muwal tiasa sabab gesnungang nongong gesnongongan kana sumber cahaya diauskan ayat al-quran kumaha lain nambah keimanan wala yajidu illa hosar jadi namun diajak ngaji kumaha cendah terpenting diauskan ayat al-quran kumaha ragek ragek itu ragek jenah pajark ngadang ngos kuran di nasa pikert cengat nye wayah kumah jeng ngaji terus hari ngaji kudu wayah kumaha selajang ayat yang disebut teta umpamaan paling ekstrim temenya kolbul mu'min kolbul munapik kolbul kafir berarti penyakit paling akut nuka hiji untuk penyakit hati kakapi kafir penyakit anuka dua penyakit nifak atau penyakit nuka dua penyakit nuka tilu as-sahkawi dinabukuna nerangkun yang penyakit hati anukudu antisipasi nukatilu nyaita sifat ria sarang sumah nabi sallallahu alaihi wassalam ngadaui inna akhwapa ma'ahwapu min ummati asyirkul asgar yakni arya sa'estuna anu paling ku kami dipikasian letik barang letik inna akhwafa inna akhwapa khafif inna akhwapa ma'ahwabu min ummati asyirkul asgar barang letik anu ku maha cina anu dipikasian paling dipikasian ku kami sanes virus corona sanes sanes virus nondai nondai nama sar sanes polio sanes nondai implensa kamu implensa ini virus sanes anu barang letik anu teka tinggal ku mata tapi paling dipikasian ku kami sahur nabi asyirkul aslar syirik letik nyaitan naon arya riyate non hoyong oh hayang katingalku jalmi hayang kanileiku jalmi hoyong ay babaturana riyate sa babaturana syiria sa sum ah lindriya irawan babaturana riyate sa sum sum ah etete ala alihi wasabi etete kadeja ya itu jadi hayang katinggal kapenten ku jalma hayang kada nguku nulain jol wabudak sakola nulis dina lembar jawaban mohon maaf pak guru saya tidak mau dinilai oleh pak guru karena takut riak ketawa permudahan takut Sebenarnya tidak menjawab soal. Dulu saya dalil. Hadis itu tadi. Permudahlah, jangan persulit. Itu salah menerapkan. Jadi, pria Kau yang mendapatkan penilaian Tijalma Nusa benerna, nah ini Nusa benerna, etah hak Allah Nganilainah, itu maksudnya. Jadi, isilahnya apa? Mengambil hak Allah Etah Arinu jadi hak Sesama Jalma, di nilai Sebagai pegawai, mohon maaf Bapak, Ibu, ada yang ASN Ada ASN? ASN, anu digawain nanti isuk-isuk balik sore Ayat tadi Dinilai etah mah Memang tilaian pegawai Tapi, kumaha Pagawean anu dinilai Tadi lahiriah dunia Wiyah tadi Sebagai tadi pegawai Pabrik, pegawai naunwae Atau akuli Buruh Dinilai ku dunungan Kumaha Sangkan Nilai ti dunungan Ayat Tapi nilai ti Allah Ayat Nah, dimana letak Nah, atuh Arisifat Sirikteh Anu asgorteh Riyateh Nyata tempat Nah, ayah Dina Hateh Teh ayah Riyateh Dina Badan Sakujur Dilaporkan kan Kak Nabi Ya Rasul Eta Si akang Eta Lemunuram akang Nih Kayang kapuji Kayang kapuji Eta Nah, uncek Rasul Eta tinggal Asuk nekot ke saya gitu Kuda nekot ke mewah Gitu Gaga Nengkapuji Eta ma Somong Eta ma Eh Seorang Rasul Eh Innallaha Toibun Innallaha Jamilun Yuhibul Jamal Ari kaendahan Tekumaha Sipat ah Allah Allah mencintai Kaendahan Eta Eta Lindria Jadi sebut Riyama Pagawean Hate Ap Alul Kulu Anu semestina Hak Allah Nganilain Pindah Orang Bogaharepan Kajal 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 Makanilai Kinten Kinten Bapak Ibu Jal Menyugit Nuk Seperti Kitu Rugina Sabara Persen Rugina Sabara Persen Kitu Persen Solat Yumpah Mana Solat Hayang Kanilai Ku Seseorang Solat Di Hade Hade Masjid Etama Sok Ayah Sianu Sianu Sugan Kapa Kengke Gitu Kan Dur Wasolat Al Fatihah Nage Kut Ngaleming Gitu Kan Eh Ternyata Nukuman Nihna Dipikirkan Tengku Mahat Datang Masjid Rugina Itu Kan Tapi Adi Allah Allah Monca Monca Allah Ma Pasti Terus Karugian Jalman Nuria Pada Kita Karugian Jalman Nuria Lamun Ibadah Anjen Dipenten Ku Jalma Lain Tialah Hayang Pamenten Tijalma Hayang Panilai Tijalma Kira 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 Penten Tijalma Tih Nilai Yang Diberikan Oleh Sesama Manusia Tih Nauen Imbalan Bisa Mere Pahalan Tih Tiasat Masjid Pahala Tih Jadi Memang Haba Mansur Memang Rugi Banget Nah Jadi Panjawat Ht Riyate Ku Urang Dicoba Difikirkin Tinasisi Bahwa Riyak Tidak Akan Mendatangkan Manfaat Sedikitpun Dinilai Kujal Malin Ibadah Dongkap Kaloh Kumaha Tih Surah Al-Baqarah Seperti Jalmanu Infak Sebutkannya Walladina Yunfikuna Amwalahum Ria Anas Jalmanu Infak Di jalan Allah Ria Anas Karena Ingin Dinilai Oleh Manusia Seperti Nauen Cena Seperti Debu Seperti Debu Anu Nempel Dina Batu Anu Lecir Pak Aso Bahwa Bilun Pak Tarok Kahu Solda Tah Debu Anu Nempel Dina Batu Tadi Diguyur Ku Hujan Anu Gede Nga Gebrek Maka Debu 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 Bapak Ibu Hilang Pak Bawa Hujan Pat Tarok Kahu Solda Eta Batu Kembali Bulistir Te Ayana Nauen Nah Nah Cena Inpak Urang Te Seperti Debu Udah Gitu Inpak Urang Te Sok Milihan Anupang Letik Nak Jadi Weh Diumpa Makan Jika Nauen Dika Debu Gitu 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 Datang Hujan Gagebrek Pat Tarok Kahu Solda Sebuah Riwayat Ditegaskan Gara Gara Ria Panyak Hati Jaga Wala Ayah Dilah Oh Anu Samastina Dinilai Kualah Tapi Urang Menta Panilai Tijalma Jalma Datang Kalo Menta Pahala Ganjaran Tina Manihna Beramal Di dunia Kahiji Jalma Nupang Di jalan Allah Jihad Oh jihad Berat Berat Jihad Sampai Perang Di jalan Allah Sampai Meneteskan Darah Terakhir Menta Kalo Ya Allah Mana Balasan Saya Perang Sampai Darah Penghabisan Titik Darah Penghabisan Dan Sera Allah Oh Cernasalah Menta Ganyaran Kakami Lain Anjen Bahula Niat Perang Yang disebut Pahlawan Pan Engus Menang Gelar Di dunia Pahlawan Cik Aina Gelar Di dunia Pahlawan Untung Gena Aina Keuntungan Paling Banter Di Damel Jalan Ije sok Paling Banter Di Damel Jalan Kadang-kadang Keluarga Ditinggal Ke Salangsara Ini kan Para Pejuang Itu kan Anuka Dua Jalmanu Hartana Di Impakun Di Jalan Allah Nyungkan Pahala Kan 700 Kali Lipat Bener Tapi kan Waktu Anjen Impak Bahula Anjen Yang disebut Jalmanu Darmawan Berehan Salamur Anjen Tenar Populer Masyur Anjen Tekang Darmawan Sarang Ibu Darmawati Wah Terus 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 Aduh Bapak Ibu Sane Sekanten Seur Jariah Sarang Impak Terus Supaya Terbebas Ria Tadi Terus 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 Waleran Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Kayak Kayak Hada Min Fab Fab Le Rob Eh Itu Bapak Ta Eta Min Fab Le Rob Ita Dina Bab Tadi Bab In Pac Lain Bab Deina Mobil Hada Min Fab Le Rob Le Mobil Jadi supaya terbebas tina sifat sirik tadi. Upami ayah hijau menyebutkan. Bapak madarmawan ibu madarmawati. Lindarma wanita ya. Darmawati. Maka walarana haramin padli rabbi. Iyemah karuniyati Allah. Abdimah nganwungkul katiti. Abdimah nganwungkul pelan. Pelantara. Eta jalmanya jadi pelantara Allah luar biasa tuh. Karek jadi pelantara tukang pos weh surat. Luar biasa gitu kan. Karek jadi pelantara antara jalmah weh gus luar biasa. Komo jadi pelantara Allah. Makanya halamin padli rabbi. Anu katil seorang alim. Seorang alim. Ahli ilmu. Ngajar ilmu kemana-mana. Ceramah kemana-mana. Gitu kan. Minta pahalati Allah. Eh nah cuci yang minta pahalati. Lina anjun bahola. Ngajar kemana-mana tuh yang disebut alim. Disebut ulama. Yang jalma-jalma ges nyebut Kak Aranjun. Sebagai ulama. Terus kumangat. Terus kumangat. Apa ini disebut? Kiai. Ustadz. Ah kenweta mesebutan maranehina. Ngandina hati orang. Ulah ayak kerteng. Awas ya. Lamun tenyebut Kakami Ustadz. Awas. Mau datang di ngaji. Gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya mudah. Asal orang terang terapi. Nah makanya materi kali itu bagaimana coba menterapi diri. Gitu. Lanjut. Terapi selanjutnya. HTOG sering disebut bomir. HT dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Sering disebut bomir. Iya. Tidak hadis nabi. Istapti domiroka. Nalika. Ayah. Jalma anu. Hemeng. Hemeng. Tengokumannya. Bingung. Gitu kan. Atau masih. Ya tarodad. Saya tarodad tenon. Ragu-ragu. Naha ieteh. Bener. Atau dosa. Itu kan. Ragu-ragu ya. Sak. Jadi urut gendit tadi. Kafir. Nifat. Kemudian ri. Ria atau sumah. Yang keopat non. Sak. Sak tenon. Ragu. Ieteh bener. Ieteh goreng. Maka sahur nabi. Al-biru. Hosnul hulub. Ari hade. Teh. Kehadian teh. Hosnul hulub. Hade ah. Akhlak. Tahun hari ahlak. Ahlak tenon ibu. Kalaku. Kalakuan. Ahlak kebagi. Dua. Ayah ahlak. Karimah. Ayah ahlak. Sayah. Mulia. Goreng. Tah. Kehadian teh. Hadi ahlak. Saur. Ibnu Al-Mishkawai. Ahlak teh. Halun an-nafsi. Dha'iyatun laha. Ila af'aliha. Bi gweyri fikrin wala ru'yatin. Jadi ahlak teh kan tadi kalakuan. Tapi kalakuanu mana? Disebut ahlak teh. Halun an-nafsi. Tuh. Kondisi kejiwaan psikologis. Hate. Tambah dihidim. Tambah dihidim. Hate teh. Sodrun. Kolbun. Puadun. Lubun. Napsun. Tambah dihidim. Eh. Jadi ahlak itu kondisi hati. Halun an-nafsi. Dha'iyatun laha ila af'aliha. Yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Bi gweyri fikrin wala ru'yatin. Tanpa pemikiran dan tanpa pertimbangan. Arti nanaun. Pagaweyan anugis. Jadi. Kabia. Saan. Ciri. Khas. Ta. Disebut hade. Teh husnul huluk. Lamun. Karakterna. Anugis. Jadi ciri khas tadi. Adalah. Perbuatan. Baik. Wal ismu. Anapun anu disebut dengan perbuatan dosa. Maha kapisadrika. Wa karih ta'ayat toli'a alaihin nas. Wa in abta kalmubtun. Wasal domi rak. Betul. Jeng ari perbuatan dosa. Teh maha kapisadrika. Setiap yang meragukan di dalam hati. Sodrun. Aduh. Yeteh. Dosa atawah nte. Dosa atawah nte. Maksiat lain. Maksiat lain. Lain maksiat. Bahaya. Tapi ciri'na. Wa karih ta'ayat toli'a alaihin nas. Tak ciri'na et ta'anusak tadi. Anang anu perbuatan dengaragukan tadi. Orang bisa nyebut. Menilai ku diri orang yang etate dosa. Karih ta'ayat toli'a alaihin nas. Anjen tehayang. Lamun perbuatan anjente katempo ku batur. Tak dosa. Lamun ura ngalakukan hiji pagawaian. Mung katempo ku batur. Era. Lamun ketempo ku batur. Tak etas ciri' perbuatan dosa. Wa in aftakal muntun. Soksan najan ayan nyebut ke anjen. Oh atunan naon. Etama atunan naon. Eh. Komariki sakitu. Dina riwayat lain. Was al domirok. Tanya hate letik anjen. Tadomirte bahasana naon. Hate letik. Lin moga hate kedua letik. Nanti hati kadualetik mah. Eh. Menaruh perhati. Perhatian. Ia mah hati kecil domir. Tak. Sal domirok. Tanya hati kecilmu. Sabab domir itu. Hati kecil itu. Tidak pernah. Berbohong. Berbohong. Ya. Dia akan selalu jujur hati kecil itu. Ya. Itu. Sakumaha hebat najalma. Tanya hati kecil. Pasti dia tidak akan pernah mendustai. Apa yang dia lakukan. Kemarisek itu. Untuk. Menjaga hati. Dari perbuatan yang tadi apa. Meragukan. Nah. Hate hadih atau goreng. Hateh atau goreng. Maka terapi'na sal domirok. Tanya hati kecil. Hati kecil pasti akan memberikan fatwa kepada kita. Bahwa itu baik. Itu buruknya. Terakhir. Ibu dan Bapak. Yang akan menjadi sumber. Pemelihara diri kita. Dari. Sekian banyak penyakit hati. Masih serikinnya penyakit hati. Kini lah. Kustadus Anes. Ulah ditamatkin. Nah. Pemi tamat enak ngawas. Minggu payun tengawas di ahad payun. Itu kan. Kembalikan diri kita. Kepada Al-Quran. Ya. Kayak lagu Jawa nih. Tomboh hati. Itu kan. Ada lima perkara nih. Yang pertama. Baca Quran lanma'nani. Baca Quran jeng hartina. Tak iya gimana nya. Soksana jeng hartina. Saya ayat dua ayatnya. Nah dan ada ras Al-Quran. Mugiya ku Al-Quran etta. Kamana cena. Kabere sinarna. Baca Quran jeng hartina. Pak cenada abrimah tenggarti. Kira-kira. Kira-kira Quran bisa faedah te. Kan uteng hartos. Tiasa berfaedah te pak. Ya. Aki-aki. Aki-aki. Aki-aki te. Sekolot benernya. Sahab aki-aki. Paling tidak incuna dua. Aki-aki. Sahab lamun incuna hiji masih. Aki. Baca Quran si. Aki-aki te. Incuna Allahok. Cek incuna teki. Maca naun etta. Maca Quran. Bahasa naun ki. Bahasa Arab. Aki ngartos. Ente. Cek budak te. Aki. Maca nutupi kertian. Ki. Maca te. Nupi kertian. Ah. Aki malakumaha. Tuh. Geskolot ki. Ngaji barho. Hubar poho. Ah. Rekmacawe. Aki. Eta budak kekeh. Aki itu. Gunaan na. Aki gitu. Anam aki ajang lah. Daripada ngomong wai ke aki. Cik pinuhan itu bak. Aki rekmani. Dimana kik cainak tuh. Di sumur itu tinggal. Sumur TDR tinggal. Ah. Gunaan. Kue emer tes siup. Bawa. Ter si aki tem merek emer. Tapi bolong pak. Emernya tadi kohokan. Eta budak tersadar. Siuk cai. Merenti kelas itu tah. Tapi kadia tah. Nika panggimaran. Jaraknya. Siuk cai. Nepi kanabaku ma. Sehe. Protes budak. Aki. Aki ma. Emernya kohok. Diterapak ke ngala cai. Lamun ujang cainah hayang nepi kade. Cintari kelumpatna. Nepi igra. Oh. Iruk cai. Bulunyung. Nepi kanabak. Beak deh wai. Aki iya ternep ya. Cintari. Begitu kohok. Cuyuk deh. Sengah hegak ta budak. Menang cainah. Entegi. Bolong. Emernya. Cik budak. Cik tinggal ikumaneh tadi. Ari ember. Waktu pertama nyuk cai. Kondisi ini. Kotor. Kulehe. Cik. Ini tinggal iku anjun. Cai temenang. Tapi tinggal iku emberna. Bersih itu. Bersih. Tah gitu. Numaca Quran. Soksana jan. Tengarti hartina. Paling ban. Paling-paling. Bisa bermanfaat. Kerengah bersihan. Hate. Nah. Sabab hati. Terbisa ngelakukkan. Dua pagawean. Dina hijiwak. Tuh. Lamun orang. Husumat cakuran. Pasti. Mual dalam keadaan. Iri hati. Dengki. Dan lain sebagainya. Sakitu. Bapak-berawas. Anu kusim kuring. Tiasa didugikan. Mudah-mudahan. Ayah guna. Sarang manfaatna. Wabil khusus. Kangai pribados. Umum. Kangai jamaah sadaina. Insyaallah. Silaturahim orang. Teras. Sasi Ramadan kan itu sebenarnya sasi ini? Dua sasi ini. Tengkarawas. Persiapkan keurang sadaina sebagai bentuk. Hati yang menerima. Hati yang menerima ayat-ayat. Allah sebagai bentuk hati orang. Mumin. Rabbana atina pidunnya hasana. Wapil akhiratih hasana. Wakinada banar. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wastagbiruahali walakum. Walisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khirankasih roh. Pada Ustaz Jajang Sobari yang telah menyampaikan materinya untuk kita semua. Mudah-mudahan dari materi ini terapi-terapi tadi untuk mencegah. Penyakit hati. Terima kasih telah menonton.